Intro Pagi ini Mombi tidak semangat untuk sarapan Mombi bosan dengan menu sarapan yang sudah biasa ia makan Tiba-tiba ibu masuk ke ruang makan dan membawa makanan untuk Mombi Ibu tahu kalau Mombi bosan dengan menu sarapan Maka itu ibu membuatkan menu sarapan yang istimewa untuk Mombi dan Loli Mendengar ibu membawa makanan spesial, Loli pun ikut masuk ke ruang makan Mombi dan Loli melihat makanan yang dibawa ibu Wah ada sate roti dan sate buah Mombi dan Loli senang sekali Nyam nyam Sarapan buatan ibu pagi ini memang benar-benar istimewa Mombi dan Loli pun menghabiskan sarapannya dengan lahap Nah sahabat Mombi Bisakah kamu menyebutkan huruf apa saja yang merangkai kata sarapan Yuk kita eja bersama-sama S A R A P A N Sarapan Sahabat Mombi memang pintar Hari ini Mombi bersekolah Mombi senang sekali bisa bertemu dengan teman-temannya Waktu istirahat pun tiba Saatnya makan bekal masing-masing yang dibawa dari rumah Namun tiba-tiba Wah gawat aku lupa membawa bekalku Beru mencari-cari di dalam tasnya Tapi tetap tidak menemukan kotak bekal makannya Sedangkan Mombi membuka kotak bekalnya sendiri Mombi membawa roti lapis yang sudah dipotong menjadi dua bagian Lalu Mombi memberikan satu bagian roti lapis itu kepada Beru Wah Beru senang sekali Nyam nyam Mombi dan Beru memakan roti lapis itu dengan lahap Tak lupa Beru mengucapkan terima kasih kepada Mombi Nah sahabat Mombi Sampai bertemu di video dongeng Mombi selanjutnya ya Dadah 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 Terima kasih telah menonton